Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Herin dari kelas B semester 4 Di sini saya akan memberi argumentasi tentang Mindset seorang pengusaha dan peluang usaha Menurut saya, mindset seorang pengusaha yang pertama yaitu harus memiliki visi dan misi terlebih dahulu Yang mana setidaknya dia harus mempunyai bayangan yang akan dibawa kemana bisnis yang akan yang nantinya dia jalani Nah yang kedua yaitu pantang menyerah Pantang menyerah dalam hal apapun meskipun misal dalam keadaan bangkrut atau pembelinya sepi dan lain-lain Yang ketiga yaitu selalu mencari peluang Maksudnya kita harus mencari peluang di sekitar kita untuk berbisnis Dan yang keempat itu Hargailah konsumen Dan yang kelima carilah bidang yang sesuai dengan diri kita atau keahlian yang kita miliki dalam berbisnis Nah sedangkan peluang usaha itu sendiri kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan Yang mana peluang usaha ini tidaklah mudah untuk dijalani Atau tidaklah mudah untuk dilakukan Karena kita harus menurut saya Kita harus melakukan analisis terlebih dahulu Yang mana dengan menganalisis terlebih dahulu Kita bisa mengetahui peluang usaha yang cocok Misal di sekitaran kota Di daerah yang terpencil dan lain sebagainya Nah yang kedua itu kelayakan produk Kelayakan produk ini juga mendorong peluang usaha Dan yang ketiga menurut saya itu Ada keuangan Dengan keuangan yang mencukupi Kita akan mudah untuk mendirikan suatu usaha di daerah tersebut Nah demikianlah argumentasi dari saya Kurang lebihnya saya mau